Di luar niat awalnya, Raja Luo ingin mengatakan yang sebenarnya pada Jitian Sing. Namun memikirkan nasihat pria itu, dia hanya bisa merahasiakannya. Suara itu berkata kepada Jitian Sing, Tuan Muda menebak dengan benar, dia adalah salah satu dari tiga orang. Jitian Sing terkekeh, apakah kamu ingin merahasiakannya? Gaya menutup-nutupi seperti ini agak mirip dengan orang tua yang tidak serius. Segera, saat kita bertarung dengan Suan Jidong Tian, kamu akan melihatnya, katanya sambil Jitian Sing tersenyum. Sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, saya ingat guru berkata bahwa sepertinya ada kesepakatan antara lima kaisar naga. Mereka sepertinya sudah bersumpah bahwa mereka tidak bisa saling membunuh. Maukah Anda membantu kami menangani kaisar naga Jinyuan, Raja? Dewa Luo terkejut dan berkata, ternyata Tuan Muda juga mengetahui rahasia ini. Dia memang telah menjelaskan hal ini kepadaku. Di masa depan, saat kita bertarung dengan Suan Jidong Tian, dia tidak akan bertarung melawan kaisar Jinyuan sendiri. Ketika saya menemuinya, saya hanya memintanya untuk membantu dan melindungi keselamatan Tuan Muda. Ji. Tian Xing mengerutkan kening, agak kecewa, jadi, dia tidak bisa dianggap sebagai bantuan kuat kita, hanya bisa dianggap sebagai jimat untukku. Namun, Raja tidak peduli, dia berkata dengan tenang, ini milik kita bisnis untuk bersaing dengan Suan Jidong Tian, dan kita tidak boleh meminjam tangan orang lain. Campur tangan dalam perubahan posisi penguasa di daratan adalah sebab dan akibat yang besar, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kehendak surga. Dan dia dan Jin Penglausu, Raja Dewa Puncak, berada pada titik kritis dalam memahami kekuatan surga. Tentu saja, mereka tidak berani terlibat dalam sebab dan akibat sebesar itu. Apa? Yang disebut sebab dan akibat, kehendak surga, semuanya adalah pernyataan ilusi. Tapi itu terlalu rendah untuk dilihat oleh orang awam dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi orang kuat seperti Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo sangat yakin. Mereka lebih menyadari betapa sakral, kuat, dan tak terduganya kehendak surga. Oleh karena itu, wajar jika Kaisar Naga tidak berperang melawan Kaisar Naga Jinyuan. Rasa penyesalan Ji Tian Xing juga hilang banyak. Apa yang Anda katakan mengingatkan saya pada satu hal. Mantan Raja Paus Perang mungkin tidak percaya pada kehendak dan sebab akibat surga. Oleh karena itu, dia diundang oleh Raja Naga untuk membantu Suan Ji Dong Tian menangani kami. Tapi aku memberinya pelajaran dan memaksanya untuk mengambil sumpah surga, dan sekarang dia pasti tidak berani terlibat dalam masalah ini. Dewa Raja Luo menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya, menganggup, dan berkata. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Ji Tian Xing tidak lagi berbicara dengannya, melainkan memandang Raja Lima Dewa, Fu Ergou, pelindung Dharma Kiri dan Kanan, serta beberapa tetua. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda tentang rencana tindakan selanjutnya. Raja Luo juga menganggupkan kepalanya dan berkata, kita semua mengajukan saran. Mari kita kumpulkan ide-ide kita. Semua orang terdiam, mengerutkan kening, memikirkan metode dan kata-katanya. Ji Tian Xing, Direktur Urusan Dalam Negeri, Hu Xinyu, dan yang lainnya semuanya melihat Lima Dewa Emas. Raja Lima Dewa Dinasti Jin sangat cerdas. Dia membungkuh dan membungkuh, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengikuti pemimpin dan mengikuti perintah. Saya tidak paham dengan situasi kerajaan Naga dan Gua Suanji. Saya benar-benar tidak punya strategi dan tindakan pencegahan apapun, jadi aku tidak akan membodohi diriku sendiri. Jika kamu mendapat perintah atau butuh bantuan, aku terikat tugas. Ini menunjukkan sikap Lima Dewa Emas. Dia hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan menjalankan tugas. Dia tidak akan pernah mengarahkan Liga Wanyau, apalagi merebut kekuasaan. Manajer umum interior, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua merasa lega. Mereka merasa pria ini sangat baik dan akan rukun di masa depan. Saat ini, situasi di daratan Sing Yuan sedang bergejolak, dan semangat anggota aliansi Wanyau sedang tegang. Mereka mungkin akan menghadapi pertempuran yang menentukan dengan Suanji Dong Tian kapan saja. Jika saat ini perselisihan internal yang kuat, bahkan ada tanda-tanda perebutan kekuasaan dan keuntungan, tentu merupakan pukulan fatal bagi Liga Wanyau. Dulunya masyarakat masih khawatir, namun kini kewaspadaannya sudah berkurang banyak. Oleh karena itu, Bulan Hati Ruba berkata terlebih dahulu, karena itu adalah kebijaksanaan kolektif, maka itu adalah milik mereka untuk menarik Batu Giyok. Kaisar Naga Jin Yuan tidak selalu muncul, tetapi dia diam-diam merekrut pasukan dan kuda untuk menciptakan rumor dan opini publik. Dia ingin kita membuat kekacauan pada diri kita sendiri. Berspekulasi bahwa dia pasti mengubur eyelinernya di dekat Wan Kota Yao, dan bahkan ada mata-mata di dalam Liga. Ketika ada kelalaian dalam pembelaan kita, itu akan menjadi saatnya ketika Suan Ji Dong Tian melakukan serangan besar-besaran. Bawahan saya menyarankan agar para perwira dan anggota Liga harus selalu menjaga tingkat kewaspadaan dan kewaspadaan yang tinggi, dan menyelidiki secara ketat mereka yang memiliki perilaku abnormal, dan tidak pernah menunjukkan kekurangan apapun. Semuanya mengangguk setuju. Ketika bulan Huxinyu dimulai, Ao Jin Ying juga berkata, pasukan intelijen berada di bawah kendali bawahan saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan informasi apapun tentang Kaisar Naga Jin Yuan. Saat ini, kelemahan kita adalah kita berada dalam terang, sedangkan Kaisar Naga Jin Yuan berada dalam kegelapan, dan inisiatif ada di tangannya. Selama kita bisa mengetahui jejak Kaisar Naga Jin Yuan, kita bisa berubah. Dari pasif ke aktif. Bawahan percaya bahwa ini harus menjadi terobosan bagi kita untuk mengalahkan Xuan Ji Dong Tian. Meskipun ada banyak staff di bawahnya, tidak ada staff yang kuat, sehingga merepotkan untuk melakukan sesuatu. Saya berani meminta pemimpin untuk mengirim satu atau dua orang kuat untuk membantu. Orang. Orang juga merasa bahwa Ao Jin Ying masuk akal, jadi mereka semua mengangguk setuju. Raja melihat ke kiri dan kanan pelindung Dharma, tetapi pelindung Dharma kiri dan kanan mengelus janggut mereka dan berkata sambil tersenyum, apa yang harus dikatakan sudah telah dikatakan oleh kedua orang tua itu. Kami telah melakukan apa yang harus dilakukan di bawah komando Tuan Kecil. Raja Luo memandang Fu Ergou, kepala urusan dalam negeri. Dia membungkot tanpa ragu-ragu dan berkata, saya tidak mengerti urusan luar negeri. Saya khawatir. Tetapi pelataran dalam kota, dan penyelidikan mata-mata serta penghapusan mata surga yang tersembunyi, yang lama manusia akan berusaha sekuat tenaga. Raja menganggupkan kepalanya, memandang Ji Tian Xing, dan bertanya, Tuan Kecil, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan atau dipesan? Ji Tian Xing sudah memikirkan kata-katanya dan berkata dengan lugas, dilihat dari keadaan saat ini situasi, semangat militer aliansi stabil, waspada, dan efektivitas tempurnya telah mencapai puncaknya. Bahkan jika ada beberapa kekurangan dan masalah kecil, hal itu dapat diselesaikan dengan cepat. Namun masalah terbesarnya adalah kita berada dalam situasi pasif, dan kita hanya bisa menunggu misterinya menyerang. Seperti kata pepatah, hanya seribu hari untuk menjadi pencuri, bagaimana bisa ada seribu hari untuk berjaga-jaga dari pencuri? Tidak peduli seberapa elitnya para perwira dan prajurit, mereka akan berada dalam ketegangan sepanjang waktu, dan suatu hari mereka akan dikalahkan. Jika Kaisar Jin Yuan cukup pengkhianat dan toleran, dan menunda selama beberapa bulan, dia akan menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kita harus waspada sepenuhnya atas dasar persiapan bekas. Raja Tuhan, para pelindung dan sesepuh Dharma, semuanya, dengan mata berbinar, bertanya satu demi satu, persiapan apa, Tuan Kecil? Jitian Xing menunjukkan senyum percaya diri, dan berkata dengan nada percaya diri, jika Kaisar Naga Jin Yuan tidak tahan untuk muncul, kami akan memaksanya untuk muncul. 3822 Memaksa Kaisar Naga Jin Yuan muncul Kaisar Naga Jin Yuan telah kembali ke daratan Xing Yuan selama dua bulan, tetapi dia masih menolak untuk muncul. Dia jelas sangat toleran dan berbahaya. Saya tidak tahu rencana bagus apa yang dimiliki Tuan Muda untuk membuatnya muncul sendiri. Inisiatif Pelindung Dharma kiri dan kanan, Husinyu dan beberapa tetua semuanya menantikan Jitian Xing. Bahkan Raja Lima Dewa Emas juga menatap Jitian Xing dengan senyuman di wajahnya. Melalui setengah jam bergaul yang singkat ini, ketiga kaki yang cerdas dapat melihat bahwa Tuan Muda itu luar biasa dan memiliki prestise yang tinggi di Liga. Kami masih memikirkan bagaimana cara menjaga dari serangan mendadak Kaisar Naga Jin Yuan. Tapi dia sudah berpikir dengan baik, jika Kaisar Naga Jin Yuan tidak tahan, bagaimana dia harus mengambil inisiatif menyerang. Berdasarkan hal ini, Raja Lima Dewa merasa bahwa Tuan Muda ini pantas mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Adapun, ia, yang dikemukakan oleh Tuan Kecil Jitian Xing menganggup dan menjelaskan, Kaisar Naga Jin Yuan tidak terburu-buru. Dia ingin menunda waktu dan menyeret kita ke bawah untuk menyerang lagi. Kemudian kita akan bertanggung jawab atas Suan Jidong Tian. Kami akan membangun kuil dengan meriah, dan mempublikasikan beritanya kepada publik, sehingga semua orang di dunia akan tahu bahwa kami akan mengambil alih Gua Suan Ji. Ao Jin Ying bertanggung jawab atas pasukan intelijen, dan kemudian misalnya. Liga ini adalah penguasa ortodoks, dan Kaisar Naga Jin Yuan telah meninggal di luar wilayah tersebut, contoh. Lainnya adalah Kaisar Naga Jin Yuan diam-diam kembali ke Tanah Xing Yuan, tetapi dia tinggal jauh dan tidak berani membalas dendam. Pada saat itu, apa yang akan dikatakan orang-orang di dunia? Di manakah wajah Kaisar Naga Jin Yuan? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengerti dan tertawa. Tuan muda itu bijaksana. Ao Ying sangat pandai mengarahkan opini publik. Pada saat itu, bawahannya akan memfitnah dan menghina Kaisar Naga Jin Yuan untuk melihat apakah dia bisa tenang. Jika dia terus bertahan, dia akan kehilangan reputasi dan martabatnya. Bahkan jika dia merebut kembali Gua Misteri itu, prestisinya akan turun. Namun, dia tidak dapat menanggungnya karena sifatnya. Dia akan muncul secara menonjol, memberitahu dunia, dan melancarkan serangan besar-besaran. Pelindung Dharma kiri dan kanan, kepala urusan dalam negeri dan beberapa tetua juga menyetujui metode ini dan mengajukan saran satu demi satu. Setelah beberapa kata diskusi, banyak detail yang disempurnakan. Melihat semua orang penuh antisipasi dan menggosok tangan mereka, Raja Luo juga menunjukkan senyuman dan mengangguk, apa yang dikatakan Tuan Kecil memang cara yang baik, dan menghemat waktu dan tenaga. Serahkan pada Tuan Muda, dan kita akan memulainya sesegera mungkin. Bagus. Ji Tian Xing mengangguk dan setuju. Raja Luo juga memberitahu Raja Lima Dewa, tidak ada pemimpin tertinggi di bawah tiga tetua Jin Wu. Pergi dan bantu dia mencari informasi dan melakukan beberapa tugas. Raja Lima Dewa tidak akan menolak dan menyetujui tanpa ragu-ragu. Raja Luo memandang kepala bagian dalam dan bertanya, urusan dalam kota iblis dan pemusnahan mata-mata dan mata-mata akan diserahkan kepada Anda. Saya akan menaati perintah pemimpin. Anjing Fu Er segera membungkuh. Ketika mereka telah menyelesaikan urusan mereka, mereka pergi secara berurutan. Di ruang kerja, hanya Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo yang tersisa. Mereka duduk dan terus mendiskusikan detail tugas. Tuan kecil, jika Anda pergi ke Gua Suanji untuk membangun Istana Suci, Ao Jining akan bekerja sama dengan Anda dalam propaganda dan membuat Kaisar Jinlong muncul. Pada saat itu, Kaisar Naga Emas terpaksa bergegas, dan kemungkinan besar dia akan memimpin. Pasukannya akan menyerang Kota Wanyau. Namun, dia mungkin juga memimpin yang kuat untuk menyerang Suanji Dong Tian dengan marah. Kota Wanyau jauh dari Gua Suanji. Kita tidak dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ji Tian Xing tertawa dan berkata, kamu lebih perhatian daripada yang mereka kira. Anda juga telah mempertimbangkan malpraktik ini. Tidak apa-apa, saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya akan mengatur susunan teleportasi di Gua Suanji, menghubungkan dengan Kota Wanyau, untuk memfasilitasi dukungan kami. Selain itu, pembangunan kuil hanyalah kedok, hanya berpura-pura baik-baik saja, dan tidak akan menginvestasikan terlalu banyak orang. Beberapa kekuatan elit yang sebenarnya akan tinggal di Kota Bansi, dan beberapa akan bersamaku. Raja tahu bahwa dia memiliki jam primit, yang kacau dan dapat membawa tentara yang tak terhitung jumlahnya bersamanya, jadi dia tidak menanyakan detailnya. Bagaimanapun, Ji Tian Xing memimpin pasukannya untuk menyerang beberapa benteng Suanji Dong Tian sebelumnya, dan diam-diam menerobos masuk ke Suanji Dong Tian dan langsung menyerang markas besar Gunung Jinlong. Baik Raja Dewa Luo maupun Ji Tian Xing mengetahuinya dengan baik. Mereka juga menempatkan Kaisar Naga Jinyuan untuk mempelajari dan menggunakannya sekarang, dan melakukan langkah ini di Liga Wanyau. Kedua pria itu melakukan pembicaraan rahasia selama setengah jam sebelum Ji Tian Xing pergi. Selanjutnya, Ji Tian Xing memilih ribuan Master Elite Senjun, serta lima Raja Dewa yang kuat, dan membiarkan mereka bersembunyi di jam primitif yang kacau. Kota Wanyau juga mengeluarkan rumor dan merekrut lebih dari dua ribu pengrajin. Dua hari kemudian, Ji Tian Xing mengambil alih kapal Dewa dan bergegas ke Gua Suanji bersama lebih dari dua ribu pengrajin. Setelah tiba di Gua Suanji, dia memperbaiki susunan Jiuku Tianhe di pintu masuk. Kemudian, dia membawa banyak Dewa dan Raja untuk membangun susunan teleportasi di kedalaman Gua untuk menghubungkan kota Iblis. Pada saat yang sama, pasukan intelijen yang bertanggung jawab atas Ao Ji Ning mulai membangun momentum di benua Xing Yuan dan menyebarkan berbagai macam berita. Isi berita mempunyai dua aspek. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Liga Wanyau ingin menguasai Gua Misteri dan mengukuhkan posisi penguasa. Di sisi lain, memfitnah dan memfitnah Kaisar Naga Jing Yuan adalah tindakan yang tidak bermoral. Situasi di daratan Xing Yuan sudah bergejolak dan tegang hingga ekstrim. Rakyat jelata, banyak kekuatan, dan orang-orang berkuasa di dunia telah memperhatikan dengan cermat setiap gerakan Liga Wanyau dan Kaisar Naga Jing Yuan. Di bawah pembesar-besaran dan penyebaran Liga Wanyau yang disengaja, berita tersebut menyebar ke seluruh daratan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam beberapa hari diketahui semua orang. Pada awalnya, ada banyak orang dan kekuatan kuat yang tidak percaya bahwa Liga Wanyau begitu sombong sehingga mereka berani tinggal di Gua Misterius pada saat ini. Selama tujuh hari berturut-turut, banyak orang kuat dan mata-mata mencari informasi di dekat Gunung Tianhe setiap hari. Akibatnya, orang-orang kuat dan mata-mata itu, seperti yang diharapkan, menemukan seseorang masuk dan keluar dari Gua Misterius itu, yang sepertinya cukup sibuk. Beberapa orang berkuasa menggunakan cara magis untuk menyamarkan identitas mereka dan menyatu dengan Gua Misteri Misterius. Kemudian mereka melihat ada lebih dari 2.000 pengrajin di lokasi Gunung Jinlong. Mereka sibuk dengan pembangunan dan pembangunan Istana Suci. Setelah berita itu menyebar, hal itu menyebabkan gangguan besar di benua Singyuan. Seperti yang diketahui semua orang, Liga Wanyau benar-benar akan memasuki Gua Suanji. Ini hanyalah wajah kaisar naga Jinyuan, yang menginjak-injak kaki yang ganas. Kapan saja, situasi di daratan akan tegang. Opini publik dan arah angin masyarakat juga mulai menjadi kacau dan kompleks, yang membuat tekanan Liga Wanyau semakin berkurang, namun membuat kaisar naga Jinyuan tertutup lapisan kabut. Dengan tersebarnya segala macam berita yang tidak menentu, reputasi kaisar naga Jinyuan semakin buruk, dan statusnya di hati masyarakat Li juga anjlok. Kekuatan cerdas dan orang kuat semua tahu bahwa ini adalah Liga Wanyau yang memaksa kaisar naga Jinyuan muncul. Tetapi masyarakat awam tidak mengerti, hanya mengetahui bahwa kaisar naga Jinyuan takut untuk muncul, sungguh aneh dan mengecewakan. 3.823 Dalam situasi tegang yang ekstrim, kaisar naga Jinyuan terkenal, Presti Seanjok, Lima Dewa Raja Emas juga merupakan momen tersibuk. Misinya hanya satu, yaitu membantu Ao Jinying, dan menyelidiki keberadaan kaisar naga Jinyuan. Selama Anda dapat memastikan jejak kaisar naga Jinyuan, itu adalah penghargaan besar dari tianda. Karena semua anggota aliansi Wanyau percaya bahwa selama posisi kaisar naga Jinyuan ditentukan, pemimpin aliansi lama dan pemimpin aliansi kecil pasti akan membunuhnya dan membuat frustrasi tulang dan abunya. Namun, kesabaran kaisar naga Jinyuan melampaui ekspektasi semua orang. Meskipun dia terkenal dan dihitamkan oleh segala macam rumor, dia tetap menolak untuk muncul dan jejaknya tidak pernah terungkap. Bahkan jika Raja Sembilan Alam seperti Jinwu, yang didukung oleh kekuatan intelijen Liga Wanyau yang kuat, tidak dapat menemukan jejak kaisar naga Jinyuan. Akibatnya, selama 10 hari, Liga Wanyau berada di atas angin dan menekan kaisar naga Jinyuan dalam hal prestise. Namun kenyataannya, Raja Dewa Luo, Manager Umum, Pelindung Dharma, dan para tetua semuanya mengkhawatirkan Jitian Sing. Jika Anda tidak mengetahui jejak kaisar naga Jinyuan, Anda tidak dapat memprediksi apakah target berikutnya adalah Kota Wanyau atau Suanji Dongtian. Kota Wanyau baik untuk mengatakan bahwa 70% kekuatan Elit Liga Wanyau berkumpul di sini, dan mereka tertanam kuat. Namun di Gua Suanji, Jitian Sing tidak memiliki banyak orang yang benar-benar kuat di sekitarnya. Hanya ada lima dewa yang kuat dan ribuan tuan. Dua ribu sisanya adalah pengrajin dengan kemampuan bertarung yang lemah. Dua belas hari berlalu. Ketegangan di daratan bintang, seperti tali busur yang direntangkan secara ekstrim, bisa putus kapan saja. Akhirnya, pada pagi hari ketiga belas, cahayanya muncul tepat sebelum matahari terbit. Sesosok berjubah hitam dan jubah lebar jatuh di puncak Gunung Bangau. Sosok tinggi ini, berdiri di lautan awan, menatap ke arah bulan terang di langit. Seorang lelaki tua stagon, juga mengenakan jubah hitam dan jubah, mengikuti lelaki tua itu dalam ketidakjelasan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kaisar naga Jin Yuan dan tetua tanduk. Bulan cerah di langit kembali terjerat oleh sembilan jejak Tianhe yang saling bersilangan. Jelas sekali, pintu masuk Gua Suanji ditutup oleh Ji Tianxing. Beberapa hari yang lalu, banyak mata-mata dan orang kuat datang ke Gunung Tianhe untuk menanyakan situasi di Gua Misterius tersebut. Saat itu, pintu masuk Gua Suanji belum ditutup, dan terlihat banyak pengrajin yang keluar masuk. Bahkan, beberapa orang dapat membawa pergi seorang pengrajin, atau menyamar sebagai penyamaran, dan menyelinap ke dalam Gua Misterius tersebut untuk mendapatkan informasi. Saat ini, pintu masuk Dong Tian ditutup, tidak ada yang bisa masuk dan keluar, dan tidak ada penjaga di sekitar Gunung Tianhe. Melihat bulan yang cerah, lelaki tua bertanduk rusak itu berkata dengan nada yang rumit, yang mulia, ada pengrajin yang keluar masuk beberapa hari yang lalu, dan mata-mata kami juga dapat bergabung untuk menyelidiki situasinya. Sekarang pintu masuk ke Dong Tian ditutup, dan tidak ada yang bisa masuk. Saya khawatir para pengrajin di dalam Gua itu hanya menggertak. Ini jelas biru yang dibentuk oleh Liga Wanyau, yang memaksa Anda untuk muncul. Saat ini, pasukan elit dari Aliansi Iblis semuanya bersembunyi di Gua Misterius, menunggu kita untuk terjun ke jaring. Kaisar Naga Jinyuan menatap pintu masuk gua dan berkata dengan suara rendah dan acuh tak acuh, ya, saya mengerti apa katamu. Bahkan, banyak kekuatan dan Raja Tuhan dapat melihat niat jahat Aliansi Wanyau. Tapi apa gunanya itu? Bagaimana Kaisar bisa membiarkan bandit Liga Wanyau memfitnah dan merusak reputasinya? Mereka ingin menggerakkan memperbaiki situasi umum dan memaksa Kaisar untuk muncul. Sekarang Kaisar sudah siap, tidak perlu bersembunyi lagi. Hari ini, kami akan memuaskan keinginan mereka. Kaisar ini ingin mengambil kembali gua misteri itu, dan kemudian memberitahu dunia bahwa benua sumber bintang adalah milik Kaisar. Semua iblis dalam aliansi adalah pejabat jahat dan pencuri yang harus dibunuh semua orang. Pada saat itu, dekrit Kaisar akan menyebar ke seluruh daratan, dan Liga Wanyau akan menjadi musuh publik, dan seluruh dunia tidak akan mengizinkannya. Orang tua bertanduk rusak itu sedikit mengernyit, dan beberapa bujukan yang khawatir berkata, Tetapi yang mulia Kaisar Naga, kami telah bertahan begitu lama dan telah merekrut 15 pasukan. Kaisar buru-buru sebentar. Setelah beberapa hari bersabar, kita akan dapat merekrut beberapa pasukan lagi dan lebih siap. Pada saat itu, kita bisa melawan Naga Kuning dan menghancurkan kota iblis dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk. Sebelum lelaki tua bertanduk rusak itu selesai, Kaisar Naga jinyuan menyeladia dan berkata dengan tenang, kamu pandai membuat rencana dan konspirasi. Kamu pandai membuat rencana, tapi tidak di kerajaan naga. Jika Kaisar seperti yang Anda katakan, bahkan jika aliansi iblis dihancurkan, itu akan berakhir dengan gambaran gelap yang menyeramkan dan ganas. Orang seperti ini bisa menjadi pahlawan, tapi dia tidak bisa menjadi raja atau tuan. Seperti sekarang ini, hanya tujuh poin, dan kemudian tiga bagian, yang merupakan cara keberanian dan akal Kaisar. Hasil memang penting, tapi reputasi dan prestis selebih penting. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap lelaki tua bertanduk itu dan berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa bahwa Kaisar ini tidak membuka wilayah, tetapi melawan pengkhianatan. Jika kita kehilangan kemauan masyarakat, bahkan jika kita mengambil kembali tanah yang hilang, kita akan mengecewakan masyarakat. Melihat sikapnya yang begitu keras kepala, Sistagon tua hanya bisa menghela nafas tak berdaya, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, patuhi perintah yang mulia. Meskipun dia masih merasa bahwa tindakan Kaisar tidak cukup aman. Namun dia juga mengerti bahwa ini adalah kerajaan naga. Klan naga dan ratusan juta klan iblis mempunyai harga diri masing-masing, dan juga mempunyai gagasan dan gagasan masing-masing. Jika ingin menguasai suatu benua dalam jangkau waktu lama, tidak cukup hanya memiliki kekuatan militer saja, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dan prestis rakyat. Berbeda dengan langit berbintang ekstrateritorial, terdapat berbagai ras, keyakinan dan gagasan yang tidak teratur, dan hanya mengejar supremasi kekuatan. Terlepas dari konspirasinya, siapapun yang menang adalah benar. Suah. Di saat lelaki tua bertanduk rusa itu merasakan perasaan yang dalam, Kaisar Naga Jinjuan telah mempersembahkan pedang berbentuk naga emas gelap pedang. Itu berkelap-kelip dengan cahaya putih, membuka dunia dalam pedang, dan mengembun menjadi pintu ruang di langit. Setelah. Itu, 60 dewa kuat terbang keluar dari gerbang luar angkasa dan berkumpul di belakang Kaisar Naga Jinjuan. Di antara orang-orang ini, ada 11 dewa atas dan yang lainnya adalah dewa menengah. Meskipun demikian, ada ratusan dewa dan lebih dari 3.000 dewa dalam pedang Kaisar Naga Jinjuan. Tapi 60 dewa ini lebih kuat. Mereka semua datang ke sini bersama Kaisar Naga Jinjuan sebelumnya, dan bersama-sama menghancurkan formasi Jiuku Tianhe. Kaisar Naga Jinjuan memegang pedang naga emas, menunjuk ke bulan terang di langit, dan memerintahkan, kamu telah menghancurkan susunan ini sebelumnya. Hari ini, aku hanya memberimu setengah hari. Orang tua itu membungkuk dan berkata, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik. Dengan itu, dia membawa 60 dewa kuat ke langit dan tersebar di sekitar bulan yang cerah. Seperti pada awalnya, lelaki tua bertanduk rusak mengendalikan seluruh situasi, memerintahkan pembentukan 60 dewa, dan bersama-sama mengeluarkan sihir untuk memecahkan susunan. Terakhir kali, kecepatan latihannya digandakan. Semua orang mengira mereka akan mampu menghancurkan formasi Jiuku Tianhe dalam setengah hari. Tanduk rusak yang besar sulit dilihat. 3.824 Berengsek, kamu mengubah struktur susunan besar, dan menambahkan sembilan perubahan. Mata lelaki tua tanduk itu dingin, menatap deretan Jiuku Tianhe, wajahnya muram dan bergumam. Saya pikir susunan besar yang rusak terakhir kali sudah menjadi kondisi puncak dari susunan ilahi ini. Tanpa diduga, dia hanya membuat beberapa penyesuaian kecil pada susunan tersebut, dan sembilan perubahan diperoleh, dan kekuatannya meningkat sebesar 30%. Anak ini pemahaman dan seni bela diri bisa disebut tingkat tertinggi. Benar-benar mengerikan. Array besar tetaplah array sebesar itu, tetapi metode serangan terakhir tidak lagi berguna. Kita harus mengamati dan memecahkannya lagi. Periode setengah hari yang diberikan oleh Kaisar Longdi dari Jinyuan sama sekali tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, lelaki tua tanduk rusak hanya dapat melaporkan dengan jujur dan meminta instruksi dari Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menahan amarahnya, mengamati susunannya dan memikirkan solusinya. Satu jam kemudian, Kaisar Naga Jinyuan akhirnya menemukan solusinya. Dia secara pribadi memimpin keseluruhan situasi, memerintahkan lelaki tua tanduk dan 60 dewa untuk bekerja sama dengannya untuk memecahkan susunan dewa. Wah, wah, wah. Saat cahaya menyilaukan mengalir ke dalam formasi Jiuku Tianhe, jejak dangkal dari sembilan sungai surgawi semuanya meledak menjadi cahaya perak dan mengeluarkan fluktuasi kekuatan suci yang kuat. Pekerjaan untuk menghancurkan susunan besar mulai dilanjutkan dengan tertib. Meskipun, tidak ada penjaga di puncak Gunung Bangau. Namun, di dalam Gua Suanji, ada lebih dari 30 penjaga pedang lapis baja yang menjaga pintu masuk siang dan malam. Sejak 4 hari yang lalu, anak-anak muda pemimpin aliansi secara pribadi menutup pintu masuk, mereka telah menjaga di sini, tidak pernah pergi. Tentu saja, tugas mereka bukan untuk memblokir musuh, tetapi untuk memantau pergerakan formasi Jiuku Tianhe. Begitu ada reaksi abnormal dari barisan besar, mereka akan melapor kepada pemimpin aliansi kecil sesegera mungkin. Pada saat ini, pintu ruang, yang bulatnya ribuan kaki, tiba-tiba bergetar dan bersinar dengan cahaya putih. Lebih dari 30 penjaga segera waspada, semua melihat ke arah pintu ruang angkasa dengan mata waspada. Kapten penjaga tidak ragu-ragu mengeluarkan slip giok melingkar dan melaporkan situasinya kepada pemimpin aliansi kecil. Jauh di dalam gua. Situs pegunungan Jinlong, reruntuhan bumi, telah diisi oleh banyak pengrajin dalam beberapa hari terakhir. Setelah beberapa lama, banyak material batu dan material kayu yang direstorasi. Lebih dari 2.000 pengrajin diperintahkan untuk membangun candi, dan mereka sibuk selama beberapa hari. Namun 4 hari yang lalu, pemimpin aliansi muda tersebut mengeluarkan perintah untuk menunda pekerjaan konstruksi. Kemudian, semua pengrajin dikumpulkan dan pergi ke kedalaman gua Suanji. Mereka pergi ke istana di bawah pegunungan untuk beristirahat. Saat ini, Ji Tianxing berada di bagian terdalam pegunungan, di puncak gunung yang sangat besar. Puncak gunung yang semula tertutup hutan dan puing-puing, kini telah rata. Di puncak gunung, tanahnya ditutupi batu-batu biru besar, membentuk bujur sangkar yang luas. Di tengah alun-alun terdapat sebuah altar tinggi dengan diameter seribu kaki. Altar, yang mengumpulkan lusinan material dan menghabiskan ratusan miliar sumber daya, sebenarnya adalah susunan dewa transmisi. Untuk mengatur susunan transmisi yang menghubungkan kota Wanyao, Ji Tianxing dan sembilan dewa perkasa menghabiskan sembilan hari sembilan malam. Di antara sembilan raja yang kuat, lima dibawa olehnya dari aliansi iblis, termasuk raja para dewa dan dua tetua. Empat lainnya tentu saja adalah Yu Nyao, Jike, Chiao Xingyu, dan Baifeng. Setelah menyiapkan susunan teleportasi, Ji Tianxing dan sembilan dewa kembali ke dunia dengan ruang dan waktu yang terdistorsi serta jam dewa, dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas mereka. Pada saat ini, Ji Tianxing merasakan ada perubahan dalam susunan Jiuku Tianhe, jadi dia menyelesaikan latihannya dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di alun-alun di puncak gunung, mengangkat tangannya dan menyingkirkan menara Jue sembilan hari sepuluh. Dia mengerutkan kening, melihat ke arah pintu masuk gua, dan merasakan perubahan dari sembilan susunan Tianhe yang melengkung dengan pikirannya. Saat ini, sebuah pesan datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Dia mengambil slip diok dan membaca pesan itu dengan akal sehatnya. Kemudian dia mendengar laporan penuh hormat dari komandan penjaga, saya ingin melaporkan kepada pemimpin aliansi kecil bahwa ada orang kuat yang menyerang barisan segel. Ji Tianxing dengan hati-hati merasakan perubahan formasi, dan dengan jawaban di dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri, ini bukan serangan, tapi metode untuk menghancurkan formasi. Bagaimanapun, Kaisar Naga Jinyuan tidak menolaknya. Jadi dia melakukannya. Oleh karena itu, dia menggunakan slip diok untuk memberi perintah kepada penjaga agar mengungsi ke lokasi Gunung Jinlong. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Raja Dewa Luo, sehingga elit aliansi iblis akan berkumpul dan bersiap untuk datang ke Gua Misterius melalui susunan teleportasi. Sua. Dilaporkan bahwa batu diok itu terbang ke langit dan menghilang. Ji Tianxing juga meninggalkan puncak-puncak raksasa dan bergegas ke pintu masuk Dong Tian dalam sekejap, dan pergi merapal mantra untuk mengendalikan susunan Ji Uku Tianhe. Meskipun Kaisar Naga Jinyuan telah membawa lusinan Sen Wang yang kuat, dia akan mampu memecahkan susunannya. Tapi dia masih ingin memblokirnya dan berjuang untuk lebih banyak waktu untuk anggota Liga Wanyao. Sepuluh hari yang lalu, Ji Tianxing meninggalkan kota Wanyao, Raja Dewa Luo dan Hu Xinyu serta yang lainnya mulai bersiap. Pada saat ini, Raja Dewa Luo menerima pesan dari Ji Tianxing, dan segera alisnya melebar, memperlihatkan senyuman lega. Kaisar Naga Jinyuan, seorang lelaki tua dan licik, mau tidak mau. Aku tidak salah menebak. Agar stabil, dia tidak berani menyerang kota Wanyao. Benar saja, dia menyerang Suan Ji Dong Tian. Dengan mencibir, Raja Dewa Luo San menyingkirkan slip giok misionaris, dan dengan cepat meminta pelindung Dharma kiri dan kanan untuk menyampaikan perintah dan memanggil para perwira dan orang elit untuk berkumpul. Segera, kota Wanyao di dering Bel cepat, tersebar di seluruh kota. Ribuan Master Raja Dewa, puluhan orang kuat Raja Dewa, telah berada di kota, menunggu perintah. Mendengar Bel dan perintah Bos, kerumunan dengan cepat berkumpul ke alun-alun di kota, dan mengumpulkan tim secara tertib. Meskipun kotanya sangat besar, ribuan orang tersebar di seluruh kota, menjaga pos-pos yang berbeda. Namun, para perwira dan orang-orang elit ini masih menyelesaikan perakitan dalam waktu satu jam. Lalu, yang besar tetua rubah hati bulan secara pribadi bersama para prajurit, ke dalam istana jauh di dalam istana para dewa. Di istana bawah tanah yang luas namun gelap, terdapat susunan teleportasi yang belum lama ini diatur. Di bawah kepemimpinan pelindung Dharma kiri dan kanan serta tujuh tetua, lebih dari tiga ribu tentara masuk ke dalam susunan dewa teleportasi dan meninggalkan kota Wanyao. Setelah semua perwira dan prajurit pergi, Raja Luo, Kepala Urusan Dalam Negeri dan Raja Lima Dewa Emas juga datang. Di tepi barisan transmisi, Raja Luo menepuk bahu kepala bagian dalam dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, Meskipun aku tahu, kamu juga ingin bertarung dengan semua orang. Tetapi kamu harus tahu bahwa kamu harus tinggal dan menjaga kota. Kali ini, 80 persen pasukan elit Liga akan bertarung di Gua Suanji. Pertahanan kota Bansi adalah momen paling kosong dan berbahaya. Ini adalah rumah dan sarang kita. Tidak boleh ada kecelakaan. Oleh karena itu, tugas yang sulit ini hanya bisa dipercayakan kepadamu, jadi aku bisa yakin. Saya akan memenuhi misi saya. Kepala Urusan Dalam Negeri dengan ekspresi kompleks dan nada serius, membungkuk dan memberi hormat. Dia melihat Raja Luo dan Lima Dewa Jin dan melangkah ke dalam susunan Dewa Transmisi. 3825 Di Dalam Gua Misterius Di kedalaman pegunungan, puncak gunung besar itu setinggi 10 ribu kaki. Alun-alun itu penuh dengan cahaya putih dan altarnya bersinar berulang kali. Satu demi satu, para Dewa dan Penguasa Liga Wanyao terbang keluar dari altar dan mendarat di Alun-alun Kingshi. Dalam waktu singkat, lebih dari 3 ribu jenderal dan tentara datang ke Gua Suanji dari kota Wanyao melalui rangkaian transmisi. Penonton berjatuhan di Alun-alun, tersusun rapi menjadi enam tim, tanpa ada rasa panik. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Husinyu dan beberapa tetua bertugas sebagai pemimpin enam tim. Setelah menyelesaikan timnya masing-masing, orang-orang menatap ke arah altar dan menunggu kedatangan pemimpin aliansi. Sua, Sua. Ketika Raja Luo dan lima Raja Emas juga terbang keluar dari altar, orang-orang akhirnya tiba. Semua perwira dan prajurit tidak memberi hormat, tetapi menatap pemimpin aliansi dengan mata membara dan darah bersemangat. Raja Dewa Luo Yan menatap ke arah pintu keluar gua. Meskipun akal sehatnya tidak dapat mendeteksi situasi di sana, dia tahu bahwa Jitian Sing ada di sana untuk menahan Kaisar Naga Jinyuan dan yang lainnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia bersaing dengan Naga Jinyuan Kaisar dan lusinan Raja Dewa melalui susunan Jiuku Tianhe. Ini tidak diragukan lagi berbahaya, tetapi secara efektif dapat menunda waktu. Pada saat yang sama, biarkan Kaisar Naga Jinyuan memastikan bahwa dia ada di gua misterius, daripada menyanyikan rencana kota yang kosong. Hanya dengan cara ini Kaisar Jinyuan dapat teguh dalam tekadnya untuk menyerang, dan dia tidak akan mundur di tengah jalan. Semua perwira dan prajurit akan mendengarkan perintah dan membuka diri. Khawatir tentang keselamatan Ji Tianhing, Raja Dewa Luo segera mengeluarkan perintah dan bergegas ke lokasi Gunung Jinlong bersama lebih dari 3.000 jenderal dan cendikiawan. Itu adalah medan perang yang ditetapkan oleh Ji Tianhing, di mana pertempuran yang menentukan adalah yang paling bermanfaat bagi Liga Wanyau. Sebab, tumpukan batu dan kayu yang tampak tak beraturan itu, yang baru saja dijadikan fondasi tembok istana, akan membentuk susunan yang besar. Ketika tentara Liga Wanyau terbang ke lokasi Gunung Jinlong, Ji Tianhing berada di pintu masuk gua, bertarung sengit dengan Kaisar Jinyuan. Dia berdiri sendirian di langit, dan di depannya ada pintu luar angkasa. Di sekitar gerbang ruang putih yang menyala-nyala, terdapat ratusan juta susunan urat, mengalir dengan cahaya warna-warni, yang berkedip-kedip terang dan gelap. Bayangan sembilan sungai perak melonjak seperti naga yang mengaum. Ji Tianhing fokus pada pintu luar angkasa. Pikirannya terhubung dengan ratusan juta susunan. Dia memegang formula ajaib di tangannya dan terus memainkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunan Jiuku Tianhe untuk menghentikan kehancuran Kaisar Naga Jinyuan dan lainnya. Selain itu, dia juga melepaskan berbagai serangan magis melalui susunan besar, mengambil kesempatan untuk memberikan kerusakan parah dan membunuh para dewa yang merusak susunan tersebut. Sepintas lalu, dia tidak dalam bahaya saat ini. Bagaimanapun, Kaisar Naga Jinyuan dan 60 dewa semuanya berada di luar gua, dipisahkan darinya oleh susunan Jiuku Tianhe dan penghalang ruang gua misterius. Namun nyatanya, itu seperti tirai air di antara keduanya. Jika Anda melihat ke luar gua, Kaisar Naga Jinyuan dan orang lain di puncak gunung Tianhe dapat melihat betapa berbahayanya kontes ini. Bulan besar yang terang di langit tinggi meledak dengan cahaya warna-warni. Bayangan sembilan sungai surgawi membubung seperti naga dan mengaum dengan ganas, terus-menerus melepaskan sejumlah besar pilar cahaya dan bilah tajam. Wah, wah. Array itu terus melepaskan cahaya ilahi dan bilah tajam, seperti hujan pedang yang menghalangi langit dan matahari, mengalir ke arah 60 dewa. 60 dewa dipimpin oleh sesepuh tanduk rusa, disusun mengelilingi bulan terang dan melakukan yang terbaik untuk memecahkan susunan tersebut. Menghadapi hujan pedang dan pemboman kolom cahaya, orang-orang ketakutan, tetapi mereka tidak berani menghindar tanpa izin untuk menghindari kehancuran formasi dan merusak peristiwa Kaisar Naga Jinyuan. Oleh karena itu, dalam satu jam sebelumnya, mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka dibombardir dan mereka tidak menyerah. Saat ini, banyak orang yang terluka parah. Luka mereka berlumuran darah dan terlihat menyedihkan. 12 dewa tertinggi mengatakan bahwa luka dari 48 dewa tengah tidak tertahankan. Untungnya, mereka bergandengan tangan membentuk garis pertempuran, dan kekuatan semua orang berkumpul untuk memblokir pemboman dan pembunuhan berulang kali. Jika tidak, banyak dewa tengah yang terbunuh. Bang, bang, bang. Gelombang lain dari hujan pedang dan pancaran sinar kekuatan ilahi menghantam, banyak wajah raja dewa menunjukkan ketakutan, tetapi hanya bisa menggigit gigi untuk bertahan. Dengan serangkaian suara teredam meledak, bulan di sekitar selusin resimen darah, longsoran salju terbang keluar dari puing-puing langit. Tujuh dewa tengah yang terluka parah tidak dapat bertahan lagi. Mereka terbunuh berkeping-keping oleh hujan pedang dan pancaran cahaya, dan tubuh mereka hancur di tempat. Empat di antaranya kurang beruntung, bahkan keilahiannya pun hancur dan langsung jatuh. Tiga lainnya lebih beruntung, ketuhanan selamat dan memulihkan kehidupan. Memanfaatkan gelombang hujan pedang berikutnya dan kolom cahaya belum tiba, ketiga dewa panik meninggalkan bulan dan melarikan diri ke puncak gunung Tianhe. Ada tujuh celah dalam pertempuran, dan kekuatan sirkulasi berhenti seketika. Sebagai inti dari susunan pertempuran, Kaisar Naga Jin Yuan hanya merasa bahwa kekuatan sucinya tidak mulus, dan tindakannya dalam melemparkan dan menghancurkan susunan juga terpengaruh, dan kecepatannya melambat tajam. Berengsek. Kaisar Naga Jin Yuan mengutuk dengan marah, dan dengan cepat mengarahkan para dewa itu untuk menyesuaikan posisi mereka dan menyelesaikan titik-titik susunan pertempuran. Dia tidak melihat ketujuh dewa yang dibunuh dan dihancurkan. Dia fokus pada susunan Jiuku Tianhe dan terus melakukan kes dan krek. Priatu Astagon dalam pertempuran itu tidak terluka, tetapi salah satu dari sedikit yang tidak terluka. Pengecoran metodisnya membantu Kaisar Naga Jin Yuan memecahkan pertempuran, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan bertekad untuk merapal mantra untuk memecahkan aku khawatir setelah memecahkan barisan pertempuran, para dewa dan raja ini akan menderita banyak korban, dan efektivitas tempur mereka akan berkurang sebesar setengah. Lebih baik berhenti memecahkan susunan besar dan menyerang susunan dewa dengan paksa, yang dapat dipatahkan dalam setengah hari. Namun, ini adalah saat yang kritis untuk memecahkan susunan besar, dan terobosan akan segera dilakukan. Bahkan jika aku menghalanginya sekarang, dia tidak akan menyerah. Begitu Kaisar telah membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Dia memang keras kepala. Di mata para Senwang Suanji Dongtian, Kaisar Naga Jinyuan bertindak sesuai dengan kata-katanya dan mengambil sikap tegas. Ini adalah keagungan dan hegemoni raja. Namun, bagi Stagon Tua, dia lebih suka tidak bermartabat dan mendominasi, dan hanya ingin mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Mungkin ini yang penting perbedaan antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, gelombang cahaya ilahi, bilah tajam dan pilar cahaya, mengalir ke kerumunan, membombardir lebih dari lima puluh dewa. Cedera masyarakat semakin serius, kekuatan semakin lemah, dan keadaan semakin malu. Bahkan sesekali, ada satu atau dua dewa yang hancur berkeping-keping di tempat, hanya menyisakan ketuhanan yang melarikan diri dalam kebingungan. Bahkan ada yang lebih sengsara, bahkan ru dengan raganya roboh di tempat kematian. Jumlah raja para dewa yang kuat semakin berkurang, dan kecepatan penghancuran pertempuran Kaisar Naga Jinyuan juga melambat. 3826. Dua jam kemudian, pertarungan-pertarungan di udara akhirnya usai. Hasilnya memuaskan Kaisar. Karena dia akhirnya memenangkan Jitiansing dan berhasil memecahkan susunan Jiuku Tianhe. Namun, para tetua tanduk dan para dewa serta raja yang masih hidup tidak merasakan kenyamanan sedikitpun, hanya perasaan lega. Hanya karena banyaknya korban jiwa, hanya tersisa 39 dari 60 raja Tuhan. Dari 21 lainnya, 12 diantaranya terjatuh, dan 9 diantaranya lolos hanya dengan dewanya. Bahkan 39 orang yang selamat sebagian besar mengalami luka-luka, dan wajah mereka lelah dan lelah. Hanya Stagon tua dan beberapa dewa dan raja atas yang selamat dan sehat, dan mempertahankan kekuatan mereka. Dengan ledakan besar, klik 9 bayangan kosong Tianhe, yang menjerat bulan terang, memecahkan 3 bayangan di tempat. Di bulan yang cerah, susunan segel menunjukkan celah selebar tiga sang. Ji, kesenjangan kekuatan besar, tidak akan dilepaskan. Kaisar Naga Jinyuan memberikan minuman besar dan mengambil pedang naga emas dan bergegas ke celah. Orang tua bertanduk rusak dan lebih dari 30 dewa dan raja tidak peduli menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas mereka. Mereka dengan cepat mengorbankan senjata sihir dan pedang mereka dan bergegas menuju celah. Sua. Sua-sua. Dalam sekejap mata, orang-orang bergegas ke dalam gua misterius dan muncul di langit yang gelap. Udara di gua Suanji lebih segar dan kuat dibandingkan dunia naga. Mereka semua dikejutkan oleh semangat mereka dan kelelahan mereka hilang. Kaisar Naga Jinyuan memegang pedang emas, menyapu langit dengan matanya seperti listrik, mencari sosok kuat dari aliansi Long Tian dan Wanyao. Dalam pikirannya, pertarungan tadi sangatlah sengit. Pasti Long Tian dan banyak dewa yang bergandengan tangan menyebabkan banyak korban jiwa di bawah komandonya. Namun, sekelilingnya kosong. Kemudian, setelah menjelajahi indera ketuhanan, kami menemukan sesosok jubah putih sedang terbang ke kedalaman gua 50 ribu mil jauhnya. Kaisar Naga Jinyuan tidak asing dengan sosok itu, dan segera menyadari bahwa orang itu adalah hari naga terkutuk. Mengapa dia sendirian? Apakah tidak ada dewa lain yang membantunya? Dia memanipulasi susunan besar dengan kekuatannya sendiri, dan itu sangat menakutkan. Ide ini terlintas di benak Kaisar Naga Jinyuan. Saya hanya merasa luar biasa dan terkejut. Tapi dia tidak mempermasalahkannya, dan dengan cepat terbang melintasi langit bersama semua orang dan mengejar mereka sampai ke kedalaman gua. Wah! Kaisar Naga Jinyuan melangkah melintasi langit, menyinari cahaya putih ke seluruh tubuhnya. Kesadaran ilahi mengunci Jitian Sing dan mengejarnya secepat mungkin. Antara dua orang selalu menjaga 50 ribu li, tidak bisa memisahkan jarak. Kecepatan lelaki tua tanduk rusak dan lebih dari 30 raja dewa sedikit lebih lambat, tentu saja, mereka tidak bisa mengimbangi Kaisar Naga Jinyuan. Namun mereka tidak tersesat dengan mengikuti nafas ajaib yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Jinyuan. Setelah sekitar 100 bunga, Kaisar Naga Jinyuan mengejar Jitian Sing dan terbang jutaan mil jauhnya. Sampai saat itu, Jitian Sing berhenti di langit dan menoleh untuk melihat Kaisar Naga Jinyuan yang mengejarnya. Meskipun dia berdiri sendirian di langit, dia tampak tenang, tenang dan percaya diri. Kaisar Naga Jinyuan segera waspada, tebak pihak lain tidak takut, sebagian besar menyergap pasukan berat. Akibatnya, dia pun melambat dan terbang menuju Jitian Sing. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi untuk menjelajahi situasi ke segala arah. Untungnya, ada gunung-gunung tinggi di sekelilingnya. Tidak ada susunan atau penyergapan ilahi. Kaisar Naga Jinyuan sedikit lega. Dia melangkah melintasi langit dan perlahan mendekati Jitian Sing. Dia berkata dengan suara yang kuat, Long Tian. Kaisar telah menunggu hari ini selama dua tahun. Tidak peduli berapa banyak intrik yang kamu miliki, terjebak di gua misterius hari ini adalah jalan buntu. Kamu membunuh pelayanmu, kamu menghancurkan milikmu istana, dan kamu ingin mengambil warisanmu. Kamu berkata, jika kamu tidak menghancurkanmu, bagaimana Kaisar bisa menghilangkan kebenciannya? Meskipun sikap Kaisar Naga Jinyuan keras, percaya diri, dan sombong. Namun, dia sangat waspada. Dia diam-diam melepaskan kekuatan ilahi dan kesadaran ilahi. Di area seluas 80 ribu li, dia diam-diam memadatkan ladang dan anjing laut. Dia telah menyelidiki dengan jelas bahwa langit naga yang berada ratusan mil di depan adalah tubuh aslinya, bukan perwujudannya. Tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki pihak lain, dia hanya perlu memblokir bagian langit dan bumi ini dan membunuh Long Tian dengan kecepatan tercepat, dan kemudian dia bisa memenangkan permainan. Ji Tian Xing kehilangan tangan kirinya di belakangnya dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya. Dia memandang Kaisar Naga Jinyuan dengan tenang dan berkata, Kaisar Jin Long, kamu masih merasa bersalah dan takut. Kalau tidak, jika kamu menyerang secara langsung, mengapa kamu harus begitu berhati-hati. Kaisar Naga Jinyuan tidak marah pada sarkasmenya, tetapi berkata dengan cibiran percaya diri, elang sedang melawan kelinci. Kamu masih harus melakukan yang terbaik. Kamu adalah pencuri yang selalu berbahaya dan licik. Aku seharusnya begitu hati-hati. Ji Tian Xing menunjukkan cibiran mencemoh, dan berkata dengan nada agak kecewa, saya mendengar sebelumnya bahwa Kaisar Naga Mas, salah satu dari lima Kaisar Naga, selalu menganggap dirinya sebagai keturunan leluhurnya. Saya tidak melakukannya berharap bahwa Anda, Kaisar Naga yang menganggap dirinya sebagai keturunan naga ortodoks, sama penakutnya dengan tikus, tanpa kesombongan Kaisar Naga. Sejujurnya, Anda tidak perlu mencari lagi dan lagi. Ada hanya kamu dan aku dalam jarak seratus ribu mil, dan tidak ada orang ketiga. Kaisar Naga Jinyuan tahu bahwa Long Tian adalah satu-satunya murid Kaisar Tianlong, dan mengetahui rahasia ini adalah hal yang normal. Tapi Long Tian begitu percaya diri hingga dia merasa tidak nyaman. Tidak ada penyergapan, tidak ada susunan dewa, dan tidak ada jebakan di sekitar Long Tian. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Bendy jika kamu membawanya ke sini? Hahaha kamu sangat naif dan konyol. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhmu. Namun, meski aku tidak bisa membunuhmu dan menahanmu selama beberapa jam, tidak ada masalah. Namun dalam beberapa jam ini, Anda hanya bisa menyaksikan tanpa daya, orang-orang kuat di bawah komando Anda dibunuh oleh Liga Kami satu per satu. Pada saat itu, Anda akan menjadi penyendiri, dan Anda akan mati. Di sisi lain, Jitian Xing juga melepaskan kekuatan tak kasat mata dari langit dan bumi, mencakup area sekitar 80 ribu mil, memadatkan bidang segel tak kasat mata. Jiwa berburu Kaisar Putih meledak. Kaisar Naga Jin Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba pupilnya berkontraksi, warna wajahnya menjadi dingin. Tuan Lu dan lebih dari 30 dewa belum mengikutiku sampai sekarang. Apakah mereka disergap dan dijebak? Cemas di dalam hatinya, dia dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di belakangnya. Tetapi bahkan jika dia adalah dewa tertinggi, jangkauan kesadaran ilahi hanya 90 ribu mil, yang merupakan batasnya. Dalam jarak 90 ribu mil, tidak ada tanda-tanda tetua tanduk rusak dan lainnya di pegunungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa dia telah melewati reruntuhan pegunungan Jinlong ketika dia mengejar langit naga. Situs ini tertinggal 300 ribu mil. Tanah asli yang bobrok telah lama dipulihkan dan diratakan. Apalagi banyak material yang menumpuk di tanah itu, dan banyak tembok istana yang dibangun. 3827 Dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan Kaisar Jinnyuan, dia segera menyadari bahwa masalahnya ada di lokasi gunung Jinlong. Long Tian, kamu memasang jebakan dan penyergapan di pegunungan Jinlong untuk membunuh para dewa di bawah komando Kaisar. Kaisar naga Jinnyuan mengerutkan kening, menatap Jitian Xing, dan bertanya dengan suara yang dalam. Seperti yang diharapkan, Kaisar emas sangat cepat. Jitian Xing memujinya sambil tersenyum. Kaisar naga Jinnyuan menyipitkan matanya dan mencibir, haha, kamu benar-benar berbahaya dan licik. Kamu tahu bahwa Kaisar sangat berhati-hati. Jika dia memasang jebakan di sini, dia tidak akan pernah tertipu. Oleh karena itu, kamu memasang jebakan di pegunungan Jinlong untuk menyerang dan membunuh Tuan Lu dan dewa-dewa itu. Baru saja kamu melarikan diri. Aku sangat ingin mengejarmu. Bahkan jika kamu melewati pegunungan Jinlong, aku tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, bahkan jika Kaisar mengetahui rencana Anda, tetapi Anda akan terjerat, tidak dapat menyelamatkan mereka. Itu perhitungan yang bagus. Saya tersanjung, Jitian Xing masih tersenyum, dan dia tidak senang. Namun, Kaisar naga Jinnyuan tidak merasa kesal dan mencibir, Long Tian, Kaisar ini harus mengakui bahwa pencapaian susunanmu sungguh luar biasa. Jika Anda memasang jebakan di pegunungan Jinlong, mereka akan dibunuh. Namun, naif sekali jika Anda menghancurkan Tuan Lu dan lebih dari 30 dewa hanya dengan menggunakan jebakan susunan itu. Saat mereka berbicara, mereka menganalisis rencana dan tindakan balasan satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan sihir mereka secara rahasia dan membangun susunan dewa segel dengan radius 80 ribu mil. Oleh. Karena itu, keduanya percaya diri dan tidak percaya diri. Terburu-buru untuk bertarung. Jitian Xing terkekeh dan berkata, lebih dari 30 orang itu semuanya adalah dewa menengah dan atas. Di antara mereka, ada yang kuat di sembilan alam, yang seharusnya adalah Tuan Lu, begitu Anda menyebutnya. Tidak mungkin menghancurkan mereka hanya dengan susunan yang ditetapkan oleh Raja. Kami hanya dapat menimbulkan beberapa korban bagi mereka. Namun, Raja sengaja mengirimkan berita pembangunan istana dewa, memaksa Anda menyerang gua misterius itu tanpa persiapan dan penyergapan. Jin. Yuan, Kaisar Naga, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Anda telah menghilangkan beberapa kelopak mata Kaisar mengetahui situasi kota Wanyao. Lu Oli, kepala urusan dalam negeri, dan pelindung Dharma kiri dan kanan semuanya duduk di kota Wanyao, dan tidak mengikuti Anda ke dalam gua misterius. Bahkan jika kamu menyergap orang-orang di pegunungan Jinlong, kamu hanyalah beberapa tetua Liga Wanyao. Dengan tenaga kerja yang sedikit itu, kamu ingin membunuh lebih dari 30 dewa. Mimpi. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, jadi, Anda telah memastikan bahwa para pemimpin aliansi dan para dewa yang kuat masih menjaga kota Wanyao, sudah terlambat untuk mendukungnya. Bukan begitu, Jinjuan Longdi bertanya tanpa sadar. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menebak sesuatu, pupil matanya menegang dan wajahnya berubah drastis. Tiba-tiba menebak. Kemungkinan ini, hati Kaisar Naga Jinjuan terangkat, dadanya penuh amarah dan keterkejutan. Jitian Sing tersenyum, bertepuk tangan dan bertepuk tangan dan berkata, ini dia benar-benar Kaisar Naga Emas. Kecerdasan dan kewaspadaannya patut diacungi jempol. Sayang sekali Anda terlambat mengetahuinya. Kaisar Naga Jinjuan menggelengkan kepalanya, wajahnya malu, dan dia mengeram, bagaimana ini bisa terjadi. Ada lebih dari 20 wilayah antara Gua Suanji dan kota Wanyao, yang jaraknya lebih dari 100 juta mil. Terlebih lagi, penghalang ruang di Gua Suanji jauh lebih kuat dibandingkan di tempat lain. Bagaimana cara membuat matriks teleportasi untuk menghubungkan kedua tempat ini? Bahkan jika itu adalah Kaisar, dia menghabiskan ratusan tahun untuk mempelajarinya, tetapi itu tidak disadari. Bertahun. Tahun yang lalu, Kaisar Longdi dari Jinjuan ingin membangun susunan teleportasi untuk menghubungkan Gua Suanji dengan empat penjuru daratan. Jika penelitian ini berhasil, dia akan dapat menjangkau ratusan juta mil jauhnya dalam sekejap dan mudah. Memeriksa benua sumber bintang. Dalam hal ini, dia akan memiliki kendali tertinggi atas daratan bintang. Namun, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga, dan akhirnya gagal. Bahkan jika susunan teleportasi yang diatur sendiri hanya dapat menjangkau satu domen, puluhan juta mil. Seratus juta mil jauhnya adalah batas susunan teleportasi. Hampir tidak ada yang bisa menerobosnya. Oleh karena itu, Kaisar Naga Jinjuan tidak memikirkan hal ini sebelumnya, dan dia tidak menyangka bahwa Ji Tianxing dapat menghubungkan Suanji Dongtian dengan kota Wanyau. Melihat Kaisar Naga Jinjuan yang penuh dengan keterkejutan dan ekspresi yang luar biasa, Ji Tianxing menunjukkan senyuman bangga. Kaisar Jinlong, apakah menurut Anda kartu dan kepercayaan raja adalah segala macam intrik? Ini bukan. Faktanya, ketergantungan terbesar raja adalah pencapaiannya dalam susunan dan semua jenis keterampilan sihir. Bukankah kamu mengatakan bahwa pencapaian susunan rajaku luar biasa dan mengagumkan? Batasan yang menurut Anda tidak dapat dilampaui, nyatanya, raja ini telah menerobos. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika Dewa Pedang melintasi alam dewa, dia telah mengatur beberapa susunan transmisi super. Pada saat itu, dia telah mematahkan belenggu yang jaraknya ratusan juta mil. Ji Tian Xing menghabiskan banyak kekuatan sihir dan mengorbankan ratusan artefak tingkat raja. Bagaimanapun, di ring luar angkasa, dia telah mengumpulkan miliaran kekayaan dan sumber daya. Dia tidak akan terlalu tertekan untuk mengkonsumsi ratusan artefak tingkat raja. Sangat bagus. Kaisar Naga Jinyuan akhirnya memahami rencana Ji Tian Xing. Wajah marahnya menjadi hitam dan seluruh wajahnya garang dan bengkok. Long Tian. Kaisar ini sekali lagi sangat berhati-hati, tidak mengharapkan atau meremehkanmu. Kamu memiliki cara ajaib seperti itu. Aku tidak akan dianiaya. Tapi ada sesuatu yang benar tentangmu. Untuk memenangkan kemenangan, itu bukan konspirasi, tapi kekuatan yang sangat kuat. Saat dia berbicara, Kaisar Naga Jinyuan berkilauan dengan emas, dan jubah emasnya menghilang, digantikan oleh sepasang baju besi emas gelap. Armor skala naga yang sederhana dan indah membungkus seluruh tubuhnya. Tubuhnya melebar hingga ribuan kaki tingginya, dengan enam sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan api emas dan semangat juang, yang membuatnya sangat mendominasi. Apa gunanya semua trikmu? Kamu akan mati di bawah pedang Kaisar. Mati. Kaisar. Naga Jinyuan meraung seperti raungan, memegang pedang naga emas di kedua tangannya, dan memenggal kepala Jitian Sing seolah-olah dia telah menciptakan yang baru. Di saat yang sama, susunan segel dewa yang digunakan kedua orang itu secara diam-diam akhirnya menunjukkan bentuk aslinya. Sua. Dua topeng cahaya raksasa dengan radius 80 ribu li berkelap-kelip dengan lampu warna-warni. Mereka dengan cepat mengembun antara langit dan bumi dan akan segera terbentuk. Kedua susunan segel ini hampir bersamaan, saling mengimbangi, dan erosi pada saat yang sama, semakin meningkat secara ganas. Dua dewa langit dan bumi yang kuat dan perkasa ditindas dan ditutupi satu sama lain. Melihat pedang kuat Kaisar Naga Jinyuan, Jitian Sing tidak mau kalah. Dia mengaum dan menggunakan keahlian uniknya. Tianlong mendominasi tubuh. Jurus ini diturunkan kepadanya oleh Kaisar Tianlong, dan berkembang dengan sempurna pada saat ini. Jitian Sing juga berubah menjadi raksasa berbaju besi emas, memegang pedang penguburan hitam di tangannya. Dia dengan senang hati menyambut Kaisar Naga Jinyuan dan memotong pedang. 3.828 Dalam formasi dua segel dengan radius 80 ribu mil, Jitian Sing dan Kaisar Naga Jinyuan melancarkan pertempuran sengit. Keduanya menggunakan ilmu pedang mereka yang luar biasa untuk melepaskan kekuatan sihir dari berbagai hukum, dan melintas serta bergerak di langit yang tinggi. Cahaya ilahi warna-warni yang mempesona bertabrakan dengan keras di langit yang tinggi, memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan lebat. Ratusan hukum dan kekuatan, ilusi berbagai gambar dan pola virtual, diisi dengan susunan segel, membuat 80 ribu mil langit dan bumi berada dalam kekacauan. Ada bintang dan sungai perak di seluruh langit. Ada gunung dan sungai yang runtuh, matahari, bulan dan bintang berputar, angin dan api bumi meletus, lahir dan matinya segala sesuatu, dan lain sebagainya. Gempas susulan dari pertempuran sengit mereka menghancurkan puluhan ribu mil langit dan bumi serta mengoyak puluhan ribu mil langit. Setelah lebih dari 30 gerakan, kedua belah pihak menghancurkan langit dan bumi, membuka celah besar di gua misterius itu. Segala jenis turbulensi gelap, seperti air laut yang mengalir kembali, menyerbu ke dalam gua misterius tersebut. Untungnya, susunan dua segel tersebut menghalangi badai kehampaan dan turbulensi yang menghancurkan langit dan bumi, sehingga tidak menyebar ke tempat lain. Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan tidak ingin menghancurkan gua misterius itu, jadi mereka harus pindah ke medan perang dan bertarung dalam kehampaan. Orang kuat seperti mereka tidak lagi cocok untuk bertarung di kerajaan naga. Mereka dengan mudah mendobrak penghalang ruang angkasa, meruntuhkan dunia, dan menciptakan bencana besar. Begitu bencana berdampak pada terlalu banyak makhluk tak berdosa, hal itu akan menciptakan lebih banyak kejahatan, menambah lebih banyak sebab dan akibat. Selama hati masih terkagum-kagum dengan jalan surga, tidak mungkin tidak takut akan sebab-akibat. Oleh karena itu, pertempuran Raja Dewa Puncak seringkali dilakukan dalam kehampaan. Kekuatan Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan setara, dan keduanya adalah pedang sihir tingkat atas tingkat raja. Pencapaian Kendo Jitiansing lebih kuat, yang bisa disebut puncak kesempurnaan, dan Kendo benar-benar gila. Namun kekuatan Kaisar Naga Jinyuan lebih dalam, dan pencapaian budidaya lebih dari 20 ribu tahun sangatlah menakutkan. Oleh karena itu, pertarungan antara dua orang tersebut, dalam waktu singkat tidak dapat menentukan hasilnya. Jitiansing tidak sedang terburu-buru. Dia hanya perlu menyeret Kaisar Naga Jinyuan. Raja Luo dan tentara Liga Wanyau secara alami membunuh Tuan Lu dan lebih dari 30 dewa. Tetapi Kaisar Naga Jinyuan tidak mengizinkan hasil ini muncul. Dia tidak hanya ingin membunuh Jitiansing, tetapi juga ingin menyelamatkan Lu dan yang lainnya. Sebelum meninggalkan gua misterius dan bergegas menuju kehampaan, dia menerobos susunan segel dan membuka dunia pedang-pedang naga emas. Sua! Sua! Tiba-tiba, lebih dari 40 dewa tingkat rendah dan 3.000 penguasa dewa dan raja turun seperti semburan warna-warni dan keluar dari susunan segel. Mereka telah menerima perintah Kaisar Jinyuan dan bergegas ke lokasi Gunung Jinlong untuk membantu Tuan Lu dan yang lainnya. Meskipun reaksi Jitiansing cepat, dia menemukan bahwa situasinya tidak baik. Dia segera memperbaiki celah di susunan segel dan membunuhnya dengan pedang. Tapi dia hanya mencegat lebih dari 300 dewa dan membunuh 6 dewa. Yang lain telah melarikan diri dari susunan segel dan bergegas ke lokasi Gunung Jinlong sesegera mungkin. Melihat lebih dari 2.000 orang terbang melintasi langit, mereka segera menghilang di langit, dan Kaisar akhirnya merasa lega. Selama Tuan Lu dan yang lainnya bersikeras sejenak, lebih dari 2.000 jenderal dan cendikiawan akan tiba, dan krisis akan terselesaikan. Demi kekuatan Liga Wanyao, Kaisar Naga Jinyuan juga mengirim orang untuk menyelidikinya dalam waktu yang lama. Dia mungkin menduga bahwa meskipun Liga Wanyao keluar, mereka hanya dapat mengumpulkan lebih dari 3.000 tentara. Dia memiliki lebih dari 2.000 jenderal dan orang di bawah komandonya, lebih sedikit dari Liga Wanyao. Namun, jumlah Raja Dewa di bawah komandonya lebih banyak, dan dia akan mampu mengalahkan aliansi iblis. Saat Kaisar Jinyuan merasa lega, dia memikirkannya secara diam-diam. Lebih dari 300 dewa yang dicegat dan terperangkap dalam susunan segel dibantai oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memanipulasi susunan dewa segel, melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan dengan kejam menekan dewa-dewa itu. Banyak dewa tingkat tinggi yang terperosok dalam lumpur, tidak dapat bergerak, semuanya berjuang melawan rahitis, dan ekspresi mereka sangat menyakitkan. Ketika pedang Ji Tian Xing menunjuk ke langit, ribuan bintang dan pedang raksasa jatuh dari langit seperti hujan pedang, menenggelamkan para dewa. Kaisar Naga Jinyuan tiba-tiba terbangun dan buru-buru melawan, tapi sudah terlambat. Hanya terdengar suara tumpul, bang-bang-bang, yang juga bercampur dengan banyak lolongan dan lolongan. Lebih dari 300 penguasa Senjun terbunuh oleh pedang besar itu. Mereka bahkan tidak bisa menahan nafas. Semuanya hancur berkeping-keping. Dalam cahaya pedang, kepingan salju beterbangan dan puing-puing meluap. Sesaat kemudian, ketika cahaya dan kekuatan pedang menghilang, lebih dari 300 dewa menghilang. Hanya ada potongan keilahian dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa, tersebar dari langit di reruntuhan bumi. Kaisar Naga Jinyuan gagal menghentikan Jitian Sing tepat waktu. Dia sangat marah dan meraung serta membunuh Jitian Sing. Adapun kematian lebih dari 300 dewa, dia tidak menimbulkan gelombang apapun di hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah elit dari berbagai kekuatan, dan mereka bukanlah Jinlong Weisah dari Suanji Dong Tian. Tentu saja, bahkan jika lebih dari 300 penjaga naga emas terbunuh, dia tidak akan terlalu peduli. Akibatnya, hanya Jitian Sing dan Kaisar Naga Jinyuan yang tersisa di medan perang. Dua orang meninggalkan gua misterius itu, satu demi satu menuju kehampaan yang luas, melancarkan pertarungan yang lebih intens. Pada saat yang sama, di lokasi pegunungan Jinlong, pertempuran yang lebih tragis juga terjadi. Setelah tiba di gua Suanji melalui susunan transmisi super, Raja Dewa Luo dan lebih dari 3000 jenderal serta prajuritnya bergegas ke lokasi gunung Jinlong sesuai jadwal. Banyak batu, kayu dan separuh tembok istana bertumpuk di atas reruntuhan yang telah ditimbun. Padahal, tujuan penghentian pekerjaan itu rupanya untuk menutupi keadaan. Raja Luo dan lebih dari 3000 jenderal dan prajurit dengan cepat memulai susunan dewa dan bersembunyi di bawah bumi. Tak lama kemudian, Jitian Sing dan Kaisar Naga Jinyuan terbang melintasi lokasi tersebut dan bergegas ke gua yang dalam. Kaisar Longdi dari Jinyuan hanya memperhatikan pengejaran Jitian Sing dan tidak memeriksa situs tersebut dengan cermat. Di bawah naungan susunan ilahi, Raja Dewa Luo dan lebih dari 3000 jenderal dan manusia tidak mengungkapkan jejak mereka. Setelah menunggu beberapa saat, kerumunan melihat lebih dari 30 model Raja Dewa yang sedih dan malu, pengejaran yang kuat dan mematikan. Akibatnya, ketika para dewa terbang di atas situs tersebut, Raja Dewa Luo dan lebih dari 3000 jenderal dan prajurit menyerang dengan tegas. Lebih dari selusin formasi ilahi dimulai secara instan dan dihubungkan bersama untuk membentuk susunan super besar dengan radius 90 ribu li. Cahaya warna-warni menutupi langit dan matahari menghalangi lokasi Gunung Jinlong. Tuan Luo dan lebih dari 30 dewa yang kuat secara alami terjebak dalam pertempuran. Ketika mereka menyadari bahwa mereka disergap, mereka segera membentuk garis pertempuran dan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Dan lebih dari 3000 tentara Liga Wanyao, masing-masing menempati enam posisi, membentuk barisan pertempuran yang lebih besar dan melancarkan pengepungan terhadap mereka. Di bawah komando banyak tetua, pemimpin Aula, dan juru mudi, para perwira dan orang-orang ini membuat pembagian kerja yang jelas dan bekerja sama satu sama lain secara tertib. Segera setelah kedua belah pihak bertemu, lebih dari 30 orang kuat Raja Dewa diserang dengan kejam dan dipukuli oleh lebih dari 3000 tentara dan tentara yang dikalahkan dan terluka parah. Kemudian, Raja Dewa Luo, dengan pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa dewa atas, dengan cepat membunuh beberapa dewa tengah. Tuan Lu dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, dan mereka sulit untuk menyerah. 3829 Tuan Lu dan lebih dari 30 Raja Dewa yang kuat, yang terburuk dari mereka semua memiliki lima kekuatan Shen Wang Jing. Setiap orang adalah musuh seratus orang, dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar. Jika hanya ada lebih dari 3000 Master Raja Dewa, siapkan barisan besar untuk menangani mereka. Bahkan jika lebih dari 3000 orang terbunuh dan terluka, mustahil untuk memusnahkan lebih dari 30 dewa. Khususnya, Tuan Lu dan 11 Dewa atas memiliki kemungkinan besar untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, lebih dari 20 Dewa dan Raja menengah tewas dalam pertempuran, meninggalkan 12 Dewa dan Raja tingkat tinggi masih hidup, dan lebih dari 3000 Dewa dan Raja terbunuh. Namun situasinya berbeda. Di sisi aliansi Wanyao, tidak hanya lebih dari 3000 Raja Dewa Tuan, ada lebih dari 50 Raja Dewa yang kuat. Meskipun setengah dari 50 Raja adalah Raja berikutnya. Tapi mereka punya 11 Dewa superior, serta Raja tertinggi seperti penguasa Lu. Oleh karena itu, Tuan Lu dan yang lainnya pasti akan kalah dalam pertempuran. Hanya setelah 100 hari pertempuran antara kedua belah pihak, lebih dari selusin Dewa Gua misterius rusak parah, dan 9 di antaranya tewas di tempat. Tuan Lu dan lebih dari 20 Dewa yang masih hidup berada dalam situasi yang lebih berbahaya dan sulit. Untungnya, Tuan Lu dan 11 Dewa atas tenang dan berpengalaman dalam pertempuran. Sebagai kekuatan utama, mereka bergandengan tangan membentuk barisan pertahanan untuk menahan serangan para prajurit Liga Wanyao. Pada saat yang sama, Tuan Lu tidak lupa menghibur semua orang dan menstabilkan moral tentara. Jangan panik. Meskipun Liga Wanyao sangat berbahaya, mereka memasang jebakan di sini untuk menyergap kita. Tapi semua pasukan elit mereka ada di sini, dan Yang Mulia Kaisar Naga akan segera menemukan kita dalam penyergapan. Pada saat itu, miliknya Yang Mulia pasti akan membunuh Longtian dan datang untuk menyelamatkan kita. Terlebih lagi, Yang Mulia Kaisar Naga memiliki 3.000 tentara dan puluhan Dewa dan Raja di sekelilingnya. Bahkan jika Kaisar tidak dapat membunuhnya untuk sementara waktu, dia akan membiarkan tentaranya datang untuk menyelamatkan dia. Selama kita bertahan, ketika bala bantuan tiba, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membunuh semua pencuri aliansi iblis. Awalnya, para Dewa berada dalam situasi putus asa. Melihat banyak rekan mereka yang hancur berkeping-keping, mereka menjadi sangat bingung dan ketakutan. Mendengar perkataan Tuan Lu, orang-orang langsung menjadi tenang dan tenang. Jika Tuan Lu mengambil sikap keras dan memerintahkan rakyat untuk patuh, atau mengatakan, kami akan menang, dengan cara yang umum dan samar-samar, hal ini tidak akan pernah terjadi. Namun dia tidak bersembunyi dari publik, beberapa kata tentang analisis situasi, memberikan jawaban pasti, ini untuk meyakinkan masyarakat, ketenangan pikiran yang sesungguhnya. Setelah mereka menstabilkan posisi mereka, mereka berlatih secara metodis di bawah kepemimpinan Tuan Lu, dan bergandengan tangan untuk melawan pengepungan Liga Wanyau. Meski begitu, korbannya terus bertambah, dan tak lama kemudian, dua dewa lagi terbunuh di tempat. Namun kecepatan jatuhnya korban melambat beberapa kali lipat, dan orang-orang yakin bahwa bala bantuan akan tiba. Sua-sua. Wah, wah, wah. Puluhan ribu lampu dan pedang ajaib, seperti hujan lebat, terus membombardir Tuan Lu dan yang lainnya. Puluhan ribu mil dipenuhi dengan cahaya dan bayangan ajaib, cahaya ilahi yang berwarna-warni sangat menyilaukan, daerah ini juga kacau. Lebih dari tiga ribu penguasa negara bagian Senjun, tenang dan tentram, pelepasan seni ilahi secara teratur. Sekarang situasi ini, biarkan semua orang merasa bahwa kemenangan ada di tangan, semakin mengagumi strategi pemimpin aliansi kecil namun. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi mereka gagal membunuh Raja Dewa Tengah, dan tidak dapat melukai Tuan Lu dan yang lainnya secara serius. Mereka bergegas dan memanggil Raja Dewa Lu untuk bantuan. Pemimpin aliansi, mereka menghentikan serangan balik sepenuhnya, dan kami tidak dapat menyerang mereka untuk saat ini. Kami membunuh semua Dewa yang lemah dalam kekuatan dan tidak berpengalaman dalam pertempuran. Lebih dari 20 orang yang masih hidup memiliki kekuatan dan keteguhan pikiran. Dalam waktu singkat, akan sulit bagi kami untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Tuanku, pemimpin kecil menyeret Kaisar Naga Jinyuan, tetapi Kaisar Naga Jinyuan pasti akan menemukan triknya. Dia akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya segera. Kita harus membunuh Dewa-Dewa ini secepat mungkin. Raja Lu berdiri di langit yang tinggi, mengeluarkan sihirnya untuk menyerang topeng pertahanan semua Dewa. Pada saat yang sama, dia menatap Tuan Lu, mencari kelemahan dan peluang untuk dimanfaatkan. Mendengar suara dari pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua, dia mengerutkan kening lebih tinggi, dan khawatir. Dia tahu lebih banyak tentang kekuatan dan sarana Kaisar Naga Jinyuan daripada yang lain, jadi dia lebih khawatir tentang keselamatan Long Tian. Tentu saja, dia tahu itu kita harus menyelesaikan Dewa-Dewa ini sesegera mungkin, dan kemudian pergi untuk mendukung Long Tian. Namun, Tuan Lu dan lebih dari 20 Dewa yang masih hidup memutuskan untuk tidak melawan. Mereka bertahan dengan sekuat tenaga untuk menunda kedatangan saat ini. Mereka seperti kura-kura dalam cangkang, sulit bagi manusia untuk memulainya. Setelah menimbangnya, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan menggunakan kahlian uniknya untuk menghancurkan perisai pertahanan para Dewa. Telan langit, Pemusnahan. Raja Dewa Luo memberi minuman rendah, membuka tangannya, dan melihat ke atas. Ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan yang menyelaukan. Kemudian, seperti pusaran cahaya kemasan, dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi dalam radius 90 ribu mil, dan mengembunkan bilah cahaya besar di ketinggian. Langit. Dalam 90 ribu mil, ada ribuan kekuatan ilahi yang kejam dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Hampir tidak ada yang berani menyerap dan melahap kekuatan ilahi yang kacau dan rumit seperti itu. Belum lagi menelan ke dalam tubuh, mengumpulkan kekuatan ilahi yang begitu kacau, sekali terkontaminasi dengan kekuatannya sendiri, juga akan terganggu. Yang ringan menderita karena dasar Sinto, sedangkan yang terberat dikacaukan dengan kekuatan suci, dan dia terbunuh di tempat. Namun, Raja Dewa Luo menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia untuk memanfaatkan ribuan jenis kekuatan yang berbeda untuk sementara. Ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah tantangan. Dengan kekuatan yang tiada habisnya datang dari segala arah, kegilaan berkumpul. Bila besar yang tergantung di langit menjadi semakin tebal, dan menjadi semakin terang dan mempesona. Namun, tekanan dan bahaya yang diderita Raja Dewa Luo juga meningkat secara eksponensial. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya mulai gemetar, dan dia berkeringat. Ketika pedang raksasa warna-warni itu setinggi 10 ribu kaki dan kekuatannya ditingkatkan hingga batasnya, ia juga mencapai momen paling berbahaya dan kritis. Kekuatan ilahi mulai mendidih, kesadaran menjadi kabur, dan fondasi Sinto bergetar hebat, yang dapat dipatahkan kapan saja. Raja tidak berani menunda waktunya. Dia meraung dan segera memanipulasi pedang besar itu dan membelah perisai pelindung cahaya ilahi. Tuan Lu dan lebih dari 20 Dewa telah ketakutan dan terganggu oleh kekuatan yang menekan langit dan bumi sebelum pedang raksasa itu tiba. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dan harus mempertahankan garis pertempuran. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang besar cahaya ilahi ditebas. Boom! Dengan suara yang jelas dan keras, pedang raksasa wanzang menghancurkan penutup pelindung cahaya ilahi dan memercikkan pecahan cahaya langit. Ada lima raja dewa tengah yang tidak beruntung, ditempat oleh pedang raksasa cahaya ilahi yang terbelah, secara langsung hancur berkeping-keping, menjadi abu. 22 raja lainnya juga terpengaruh dan formasi mereka terganggu. 3830 Tuan Lu dan lebih dari 20 dewa dapat memblokir pengepungan lebih dari 3.000 orang, semuanya mengandalkan perisai yang dibentuk oleh upaya bersama mereka. Namun, Raja Dewa Luo mengambil risiko besar dan mengalahkan perisai cahaya dengan satu gerakan dan membunuh lima dewa. Pembentukan masyarakat terganggu, dan kekuatan ilahi juga tidak teratur. Tidak mungkin untuk membentuk kembali susunan dalam waktu singkat. Memanfaatkan kesempatan ini, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua memimpin lebih dari 3.000 jenderal dan prajurit untuk melancarkan serangan paling kejam. Meskipun Tuan Lu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia bahkan memblokir pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan dirinya sendiri, hanya untuk mengurangi tekanan dari teman-temannya. Karena itu, ia menderita banyak luka, darah menetes ke sekujur tubuhnya. Namun, tetap saja sia-sia, ke-22 dewa dipukuli dalam kebingungan dan melarikan diri dalam kebingungan tanpa dukungan formasi. Korbannya langsung berlipat ganda, tetapi dalam sekejap, empat dewa tengah jatuh di tempat. Bahkan Tuan Lu, termasuk 12 dewa tingkat tinggi, terluka parah dan berada dalam situasi genting. Saat ini, masyarakat sangat cemas dan diselimuti kabut keputus asaan. Mengapa Anda tidak datang untuk menyelamatkan? Ada lebih dari 3.000 orang di sisi lain, di antara mereka ada Luowu, Raja Dewa Puncak. Bagaimana kita bisa bawa itu? Sudah berakhir, surga akan membunuh kita. Paling lama setengah seperempat jam, kita semua akan mati di sini, dan kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Orang-orang melihat sekeliling, petugas Liga Wanyao yang padat dan prajurit, ada puluhan ribu mil susunan super, hati putus asa seperti banjir yang meledak. Dan pada saat ini, di luar susunan super muncul fluktuasi kekuatan suci yang bergejolak, serta seruan yang memekatkan telinga. Bunuh, bunuh semua pencuri Liga Iblis. Antek Liga Wanyao yang tercelah, mati. Tuan Lu, mereka terjebak dalam formasi. Ayo serang formasi dan selamatkan mereka. Jangan mengacau, pertahankan formasi, dan dapatkan susunan pertempuran meteor sembilan istana dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa lebih dari dua ribu dewa dan lebih dari empat puluh dewa tingkat rendah yang dilepaskan oleh Kaisar Naga Jinyuan akhirnya tiba. Sebelum mereka tiba di lokasi pegunungan Jinlong, mereka mengetahui bahwa Tuan Lu dan lebih dari tiga puluh dewa kuat disergap oleh Liga Wanyao. Oleh karena itu, mereka tidak kaget atau terkejut ketika melihat barisan super besar dengan radius sembilan puluh ribu li, menghalangi seluruh lokasi gunung Jinlong. Ketika mereka tiba di dekat formasi, lebih dari dua ribu raja dewa dan lebih dari empat puluh raja dewa ini berasal dari lebih dari selusin kekuatan berbeda. Mereka tidak akrab satu sama lain, juga tidak memiliki pemahaman diam-diam. Oleh karena itu, mereka membentuk barisan pertempuran dan bergabung untuk menyerang, dan mereka tidak dapat menampilkan susunan pertempuran yang terlalu mendalam dan misterius. Hanya dapat menampilkan meteor sembilan istana seperti susunan pertempuran yang tersebar luas dan lebih umum. Bahkan jika kekuatan susunan pertempuran tidak cukup kuat, itu mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan lebih dari dua ribu dewa. Setidaknya beruntung bisa bekerja sama dan tidak melakukan kesalahan. Setelah beberapa saat, lebih dari empat puluh raja dewa dan lebih dari dua ribu raja dewa membentuk barisan pertempuran dan mulai bergandengan tangan untuk menyerang barisan besar. Langit dipenuhi dengan api, bintang, pedang, dan pedang, yang mengalir turun seperti semburan air, menghantam susunan super satu demi satu. Bang, bang, bang. Suara tumpul yang memekakkan telinga meledak dan bergematan pahenti antara langit dan bumi. Arrai super, yang mencakup sembilan puluh ribu li, juga terguncang dan terguncang dengan keras. Di dalam garis pertempuran, Tuan Lu dan tujuh belas dewa yang kuat berada dalam keputus asaan. Tiba-tiba, saya mendengar seruan pembunuhan di luar barisan besar. Saya merasakan fluktuasi hebat dari kekuatan ilahi, dan saya bersemangat. Di mata mereka yang putus asa dan redup, mereka penuh dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan menunjukkan keterkejutan yang kuat. Hebat! Yang Mulia Kaisar Naga akhirnya mengetahui rencana tersebut dan mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Meskipun Yang Mulia Kaisar Naga tidak datang, dia pasti akan membunuh Longtian. Tiga ribu perwira dan prajurit sedang menyerang pertempuran besar berbaris di luar. Kami akan bertarung dengan mereka di dalam dan di luar, dan kami pasti akan mampu menerobos pengepungan. Bergembiralah, semuanya. Kita akan menghancurkan pertempuran bersama dan bertarung. Dalam sekejap mata, Tuan Lu dan Ketujuh Belas Dewa semuanya dalam semangat yang tinggi, dan mereka dengan cepat membentuk garis pertempuran dan pecah sedikit. Dan lebih dari tiga ribu tentara Liga Wanyau juga merasakan tekanan, dan banyak dewa yang kuat mengerutkan kening dan tampak bermartabat. Meskipun mereka menyerang dengan sekuat tenaga, sulit untuk membunuh Tuan Lu dan Tujuh Belas Dewa. Ada lebih dari dua ribu dewa dan raja di luar formasi, dan mereka menyerang barisan dengan seluruh kekuatan mereka. Saat ini, tentara Liga Wanyau berada dalam bahaya. Tentu saja, Tuan Lu dan yang lainnya tidak akan mampu menembus pengepungan untuk sementara waktu. Lebih dari dua ribu orang di luar arrai tidak akan mampu memecahkan super arrai dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Ji Tian Xing merancang dan mengatur susunan rantai ini. Bahkan jika itu hanya susunan besar kelas menengah tingkat raja, itu tidak dapat dipecahkan oleh semua orang. Situasi di medan perang segera menjadi rumit. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua menyerang Tuan Lu dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak lupa mengirimkan pesan untuk bertanya kepada dewa Raja Luo. Tuan, di antara delapan belas raja, ada dua belas artefak berkualitas tinggi. Mereka bergabung untuk menerobos pengepungan. Jika kami tidak dapat membunuh mereka, saya khawatir pertempuran akan gagal. Rencananya dan membiarkan separuh prajurit mengepung delapan belas dewa. Ada separuh perwira dan prajurit, bergandengan tangan untuk mendukung barisan besar, menahan serangan para ahli di luar. Jika kita tidak bisa membuat keputusan cepat, kita akan diserang oleh musuh dan jatuh ke posisi pasif. Sebelumnya, Raja Dewa Luoyan menggunakan jurus, menelan langit dan memusnahkan. Dia menderita banyak kerusakan, dia baru saja menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Pada saat ini, mendengar pelindung Dharma dan sesepuh meminta bantuan, dia segera berhenti bernafas. Sekilas situasi di medan perang terlihat jelas. Dia hanya mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu segera mengambil keputusan. Kamu terus mengepung delapan belas dewa dan membunuh sebanyak yang kamu bisa. Aku akan membunuh para prajurit di Gua Suanji sendirian. Dengan itu, sosok Raja Dewa Luoyan menghilang dan diam-diam terbang keluar dari susunan segel. Husinyu dan beberapa tetua ingin membunuh musuh di luar barisan bersamanya. Namun situasinya tegang. Tanpa perintah dari pemimpin, mereka tidak berani membuat keputusan tanpa izin dan hanya dapat melaksanakan perintah. Namun, Raja Dewa Luoyan adalah sendirian, menyerang dan membunuh lebih dari 2000 ahli dan dewa di luar barisan. Tampaknya sangat berbahaya. Namun kenyataannya, dia adalah dewa tertinggi, dan para dewa serta raja yang lebih rendah tidak dapat menjebaknya sama sekali. Sebaliknya, dia adalah lebih terselubung dan fleksibel ketika dia bertindak sendiri. Ternyata Raja Luoyan sangat bijaksana dalam keputusannya. Lebih dari 2000 dewa dan lebih dari 40 dewa dan raja menyerang dan menyegel barisan besar dengan formasi Meteor Sembilan Istana. Semua tiba-tiba, Raja Dewa Luoyan pindah ke tengah garis pertempuran, menjelma menjadi naga emas yang panjang, dan berlari dalam pertempuran. Dia tidak hanya melepaskan api, berkas cahaya, dan bilah tajamnya, tetapi juga melepaskan kabut beracun warna-warni yang menghalangi langit dan matahari. Tuan Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan olehnya, dibakar menjadi abu oleh api. Semakin banyak orang yang terkikis oleh kabut beracun warna-warni, dan tubuh mereka segera berdarah dan tubuh mereka membusuk menjadi abu. Terima kasih telah menonton!